Intro Jadi dok, kalau saya menerita PCOS, nah sebaiknya itu bagaimana apa yang harus saya lakukan? Setelah kita tahu gejala-gejalanya, kita kan jadi bisa menyimpulkan kira-kira ini kayaknya saya ini kena PCOS. Nomor satu dari pola makan ya. Yang pasti hindari atau mulai mengurangi yang manis. Hindari produk, kemudian yang terlalu biber estrogen juga. Seperti apa tuh dok? Susu soya. Kemudian carilah dokter yang mengerti bagaimana menangani PCOS secara hormonal. Dan sebenarnya tindakan estetik juga diperlukan. Karena untuk membuat stabil mormon, butuh waktu, butuh proses. Tapi jerawat kan pinginnya tetap, orang ini cantik. Jadi itu butuh perawatan estetik. Jadi tetap perlu jerawatnya juga. Dari luar ya. Seperti kalau biasa kita, dokter estetik pasti ada pilih. Terus obat-obat jerawat yang kita berikan. Tapi diimbangi dengan pengobatan dari dalam. Oke. Karena kalaupun kita kasih yang topikal atau krim yang dari luar. Dia sempur sementara. Iya. Nanti dia kembali lagi. Dan height-nya distabilkan juga. Jadi sebaiknya memang perempuan sebaiknya mencatat height. Sehingga pada saat ke dokter kita bisa tahu height-nya seperti apa. Berarti pengobatan PCOS ini yang tadi yang pertama harus dilakukan adalah mengenali dulu sintomnya. Kalau kita punya jerawat, terus-terusan kok nggak sembuh-sembuh, mungkin perlu diperiksakan lebih lanjut ya. Tidak cuma jerawatnya, tapi juga tubuhnya gitu ya dong. Mungkin bisa mencari dokter yang mengerti banget soal hormonal ya dong. Iya. Bisa mencari op, jin, atau dokter yang memahami tentang hormonal. Iya, yang mempelajari tentang hormonal. Iya. Lalu selain itu juga tadi ada beberapa ya dok, yang harus dihindari ya dok ya. Iya. Kalau udah kayak saya begini dok, sebaiknya apa saja tuh yang harus dihindari dok? Memang nomor satunya adalah cek laboratorium dan USG. Iya, kebetulan tetap bisa sudah menikah, jadi bisa nih di USG tahun soal final ya. Oke. Kemudian. Ada yang harus dihindari nggak dok? Dari makanan yang seperti tadi saya bilang, gluten, gula, dari produk. Susu tuh saya suka dok, karena menyebabkan bisa juga ya. Bukan penyebab, jadi seperti kita. Memperduruk ada? Iya, memperduruk. Seperti kita pilat terus main hujan, jadi hujan bukan menyebabkan pilat. Oke. Tapi memperparah. Oke. Berarti saya harus mengulangi gluten, dairy produk, susu, terus semua yang mengandung estrogen. Artinya kayak ayam, KFC, yang seperti itu juga ya. Jumput-jumput. Oh, white sugar juga ya? Iya. Mungkin nasi putih? Nasi putih. Oke, oke. Tapi yang lebih masuk akal adalah cek laboratorium dan dibenarin. Itu dulu ya? Iya. Karena kadang muda diet tengah mati juga. Kalau memang secara laboratorium sangat rendah kan nggak bisa, harus kita benerin secara medis. Oke. Oke. Berarti ini memerlukan perawatan luar dalam ya. Kalau kita sudah mengalami jerawat yang bulanan bahkan tahunan nggak sembuh-sembuh, kalian harus segera coba cek ke dokter yang ahlinya. Iya. Dan diterapi ya dok. Nggak hanya diterapi jerawatnya dari luar, tapi juga dari dalam. Karena saya sudah pernah punya pasien, waktu itu dia datang masih gadis. Dia berobat jerawat, jerawatnya sembuh. Tapi saya sudah bilang, ini kamu dulu, kamu berbulu, kamu ini PCOS. Tapi mungkin anak muda itu berpikir, yang penting sekarang saya jerawatnya hilang, jadi saya nggak usah. Setahun kemudian dia menikah. Dan setelah dia menikah, dia memang nggak punya anak. Kemudian dia ke dokter kandungan, dokter kandungan dia bilang, kamu PCOS. Jadi langsung dia balik ke saya. Tapi ya, di Tuhan akhirnya sebulan aja diterapi, langsung bisa punya anak-anak. Itu diterapi dengan? Membelan hormonal. Hormonannya akan diteimbangkan dari orang-orang. Kesimpulannya, PCOS itu adalah singkatan dari Polycystic Ovary Syndrome. Nah, ini adalah gangguan pada wanita yang bisa disebabkan dari berbagai macam faktor. yaitu juga hipertestosteron, hiperinsulin, hiperestrogen juga. Setidak sih, pangan hormon pastinya. Dan ini juga menyebabkan banyak hal penyakit lanjutan. Bisa-bisa menyebabkan diakit. Menjadi hipertensi, bisa jadi diabetes, hipertensi, jantung. Itu pada usia tua, kalau pada usia produktif, yang paling menonjol adalah infertile. Dan kadang-kadang, yang orang lupa, bisa rambut rontok lho. Jadi kalau rambut rontok, sejarawan. Itu tuh, saya memang rambutnya rontok dok. Jadi, kayaknya memang perlu periksa lebih lanjut ya, untuk memastikan apakah betul ini PCOS. Yang ingin saya tambahkan, yang utama, paling banyak PCOS itu karena jerawat. Jadi, pasien-pasien muda yang berjerawat, hilang timbul, haid tidak teratur, cepatlah berpikir untuk mencari solusi, dan mencari gejala-gejala yang lain. Ini saya jerawat, benar-benar hanya jerawat atau tanda dari Polycystic Ovaryum. Karena ini, untuk masa depan, pasiennya sendiri. Kalau yang belum menikah, supaya nanti menikah, bisa punya anak. Yang sudah menikah pun, supaya nanti tidak terkena penyakit diabetes, jantung, hipertensi, atau yang lain. Ditambah kalau rambut rontok, bukan sibuk perawatan rambut, tapi dicari penyebabnya. Karena ini juga salah satu gejala dari PCOS. Jadi, kita belajarlah mencari penyebab dari suatu penyakit. Tidak hanya romba batin, gejala-gejala saja. Kita mencari akar permasalahannya. Oke, oke. Buat kalian yang ada pertanyaan, tolong ditulis di bawah ini. Pertanyaannya bisa berupa kesehatan, anti-aging, kecantikan, jalan-jalan. Mau awet muda, ataupun mau bertanya seputar beauty and health, bisa tolong tulis pertanyaannya di bawah ini. Dan kalau kalian ingin kita terus bikin video-video yang selanjutnya. Jangan lupa like dan di komen, plus subscribe. Bye-bye. Thank you for watching. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi. Terima kasih.